Di tap tap ya guys, jangan digeser Karena hidung itu riskan banget Halo guys Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan Temen-temen, ini kayak Video di part kedua Kalau kalian kepingin lebih enak Nontonnya, kalian bisa nonton di video sebelum ini Dulu, kalian pause sampe sini Kalian nonton di sebelumnya, nah kalau udah Baru kalian ke video ini, biar kalian gak bingung Nah ini adalah menjawab pertanyaan Temen-temen yang kenapa Kalau bikin contour itu terlalu bergaris Oke, aku kasih tipsnya guys Oke Nah contour yang aku pake ini Udah aku pindah kejar ya Ini aku pake foundationnya dari Makeover yang 07 Cair, foundation cairnya Aku jadikan contour, nah aku pake Spons kecil kayak gini Ini udah aku pakein blush on, tapi Sebaliknya masih bersih, jadi aku pakein contour Ini kan aku ngambil Tapi kebanyakan, jadi intinya jangan kebanyakan Aku kayak ratain gitu loh Jadi sininya tuh gak nge-double Nah biar kayak halus di bagian permukaannya Nah terus aku langsung bawa ke sini Ini sebenernya aku udah gak pernah pake contour dalam guys Karena aku Kerasa lebih suka pake contour luar aja Karena Karena Kalau untuk kulit perawatan lebih aman Gak pake contour dalam Tapi karena banyak yang nanya Mungkin temen-temen masih pake contour Jadi aku praktekin Intinya kita bikin garis dulu aja Ya, kayak gitu Nah ini kan temen-temen masih ngerasa Kok bergaris Gak apa-apa Nanti kita blend Intinya kita bikin dulu aja garisnya Nah biasanya kalau bergaris gini Akan ngasih efek Make up itu Jadi kayak Apa ya Medeni Mengerikan Nah Nah terus kalau udah aku kurangin disini Untuk nge-blend Tapi kalau kalian gak mau ribet Kalian bisa pake sponge satu lagi yang bersih Khusus untuk nge-blend Tapi biasanya aku langsung kesini Tapi karena Mungkin kalau untuk pemula tuh Susah kira-kiranya Jadi alangkah baiknya Pake sponge bersih Untuk nge-blend Tapi kalau gak punya Bisa kalian kurangin disini dulu Kan udah bergaris gitu kan Kalian blend Tapi Tekanannya lebih ringan Jadi gak senekan tadi Kalian harus halusin Pinggir-pinggirnya Biar kayak Menghilang gitu loh garisnya Pelan-pelan aja Dinikmatin Jangan buru-buru Nih Jadi gitu terus Pokoknya sampe garisnya bener-bener ilang Nah aku gak sukanya pake contour dalam gitu Habis ini aku harus benerin Blush onnya lagi Tapi kalau aku bikin contour baru blush on Nanti aku gak benerin contournya lagi Untuk menyatukannya Makanya aku jarang pake contour dalam sih guys Tapi gak apa-apa Disini biar temen-temen Yang suka pake contour dalam Biar tau tipsnya Nah misalnya Masih kurang halus Biasanya aku Ambil spoon bekasnya Si nge-blend foundation tadi Untuk memperhalus Tekanannya ringan Gitu aja terus Sampai bener-bener halus Pasti lama-lama Tidak akan bergaris Kan jadi gak terlalu Bergaris banget Ini aslinya udah nge-blur Tapi kalau di Aku liat di kamera Kayak Garisnya masih tegas Mungkin efek cahaya ya Atau gimana Tapi disini sih aslinya udah bener-bener halus Garisnya udah nge-blur Ini tuh kayaknya kena Cahaya Banyak bagian contour Di bagian pipinya Kayak gitu guys Nah terus Untuk contour hidung Ini aku pake Takturaktor 140 Nah ini juga di-blend Biar gak bergaris Ini kalau untuk kulit perawat Mata sih aku lebih ngerasa aman Kalau gak di-contour Dalem guys Nah terus aku pake Spons kotak Kayak gini guys Untuk nge-contour Jadi aku ngambian disini Untuk ngotur hidungnya Jadi lebih enak Memang nanti akan bergaris Tapi gak apa-apa guys Nanti akan di-blend Kalau kotak gitu Kayak langsung lurus Gitu loh aku bukanya Pastikan ini sponsnya basah ya Dan diperus Sampai gak ngetes air Kalau kalian bisa kira-kira Langsung di-blend Pake yang tadi buat naruh Karena kan pasti udah berkurang Gantet Kalau susah Kalian bisa pake sebaliknya Untuk nge-blend Intinya Kalian di-blend di bagian garisnya Biar Tidak bergaris Pelan-pelan aja Pokoknya garisnya sampe nge-blur Gitu terus Nah itu kan masih bergarikan guys Nge-tetap di bagian garisnya Tapi jangan sampe garisnya ilang Kalau terlalu ilang juga Jadinya gak terlalu ngebentuk Bagus Yang penting gak terlalu Strip gitu loh Nah ini udah aku set beda Terus aku ke contour powdernya Ya mungkin kalian akan bosen Aku masih pake kiko Kondisi kayak gini Aku gak akan beli makeup dulu Lagi-lagi Jadi Karena kita gak tau lagi mau makeup Jadi kita habisin aja yang kita punya Jangan belanja dulu guys Terus ini Biar contournya gak terlalu bergaris Keliatan kayak garis banget Itu aku biasanya pake ini Apa namanya Bronzernya dulu Dan aku pake brush Brush Yang lebih lebar Nah terus nanti Contournya aku pake brush Yang kayak pipih Begini guys Ya Biar lebih aman Jangan di Usuk-usuk-usuk-usuk Karena kalo kulitnya perawatan Bisa Bergeser Jadi di tap-tap Kita cari amannya aja Entah dia perawatan atau enggak Yang penting cari amannya Di tap-tap-tap gini Nah Aku pake brush Lebar gini Biar dia Lebih lebar Kejangkaunya gitu Jadi nanti Pas contournya ada Di tengahnya tuh Kayak ada gradasinya Jadi gak keliatan bergaris banget Di tap-tap aja guys Dan ini aku juga gak terlalu neken Karena kalo terlalu neken Nanti bergarisnya Akan lebih tegas Nah gak usah ngambil lagi Kita tap-tap bawahnya Karena sini Butuh yang lebih Terang gitu loh Gak terlalu gelap Jadi aku gak usah ngambil lagi Nah kadang Suka pada lupakan Bagian si jidatnya Gak dikasih bronzer Itulah yang akan ngasih efek Serem makeup Karena jadi flat gitu loh Tapi kalo kita kasih dimensi Harusnya sih dia lebih keliatan cakep Lebih kayak natural gitu Karena kan aslinya Muka kita kalo gak dikasih Kondisi kan ada dimensinya juga kan Nah kita kembalikan dimensi itu Nah terus aku ke contournya Adalah warna yang lebih tuanya Nah aku pake brush yang Kayak gini pipih Jadi Si bronzernya tadi kan Disini gitu loh Kayak warnanya Nah nanti contournya aku Lebih sempit Jadi kayak lebih fokus Segaris gini Tapi gak terlalu neken Karena kalo terlalu neken Takutnya akan bergaris Terlalu kayak tegas banget Jadi Sambil aku tap-tap terus Sambil di blend gitu loh Nah tapi kalo contour aku Cuma disitu aja Nah kalo hidung Mandi ngerti Oke Kalo hidungnya aku pake Brushnya dari Flair Makeup Aku suka banget Karena dia bisa langsung jadi gitu loh Kalo bikin contour hidung Nah disini ada kayak Garis lancipnya di atas ini Kayak timbul gitu loh Kayak lancip gini Jadi enak banget Buat bikin contour hidung Tapi aku pake bronzernya Karena aku lebih suka Contour hidung tuh Gak terlalu gelap gitu loh Di tap-tap ya guys Jangan digeser Karena hidung itu riskan banget Ini kan mekannya belum mateng Kalo udah mateng lah Terus kalian geser gak apa-apa Karena masih belum mateng Jadi harus kita cari aman Sambil mengaplikasikan Sambil di tap-tap gitu loh Sambil gak cuma disrop gitu tok Sambil di blend gini Jadi bisa natural Nah ini udah aku kasih blush on juga Nah terus nanti di akhirnya Aku pake blush yang gede ini Untuk memperhalus Jadi misalnya blending yang masih Kurang halus Aku perhalus lagi pake ini Di akhirnya Pasti aku gituin deh Nah disini masih ada sisa bedaknya kan Bisa ngebantuin untuk memperhalus Si contournya Jadi aku kalo contour tuh Gak terlalu yang Seges banget Biar makeupnya gak keliatan galak Atau gak terliatan serem gitu loh Tapi kalo contournya kalian Lebih suka yang tegas Gak apa-apa Yang penting di blend Kembali ke selera Oke guys Ini dia Hasil tips contour dari aku Biar gak terlalu bergaris Caranya kayak gitu Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Karena masih ada part makeup Teknik-teknik detail Yang bakal aku share lagi setelah video ini Oke thank you Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya